Pemirsa meski vaksin COVID-19 akan disalurkan oleh pemerintah pusat pada Januari mendatang, pemerintah kota Bandung tetap tidak akan terburu-buru mengeluarkan kebijakan belajar-mengajar tatap muka di sekolah. Hal tersebut mengingat kasus positif COVID-19 di kota Bandung yang masih tinggi. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel, menegaskan dirinya tidak mau terlalu cepat mengambil keputusan kebijakan soal kegiatan belajar-mengajar atau KBM tatap muka di sekolah. Hingga saat ini pemerintah kota Bandung belum mendapatkan laporan dari Kadisdik yang masih melakukan proses analisa. Meskipun vaksin COVID-19 akan disalurkan oleh pemerintah pusat pada Januari mendatang, ia tidak akan terburu-buru mengeluarkan kebijakan KBM tatap muka. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu hasil kajian eksisting dan kesiapan protokol kesehatannya. Belum, belum. Saya belum mendapat laporan dari Pak Hikmat. Pak Hikmat belum melakukan saya. Kemarin dia masih proses analisa. Kan vaksin sudah ada, Pak. Bapak harapannya dibuka secepatnya atau nanti nunggu dulu hasil rambut korentah pusat atau gimana? Apanya? KBM. KBM telah terbuka. Kan vaksin bentar lagi disalurkan nanti bulan Januari. Ya, seperti apa itu? Ya, nanti saya kan harus melihat dulu dari hasil kajian seperti apa. Eksistingnya ada, seperti apa, masalah-masalahnya saya kira. Kesiapan-kesiapan juga harus dilihat dari sisi hasil kajian saya kira. Seperti diketahui dari Pusat Data dan Informasi COVID-19 Kota Bandung, saat ini kasus kumulatif COVID-19 mencapai 4.303 kasus, kasus konfirmasi aktif sebanyak 746 kasus, sembuh 3.431 kasus, dan 120 orang meninggal dunia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV